Jenazah Yundi Efran, pria 27 tahun, dibawa ke rumah sakit Bayangkara, Palembang setelah ditemukan tewas di dalam rumah di kawasan Mata Merah, kecamatan Kalidoni, Palembang pada Kamis malam. Jenazah yang diduga korban pembunuhan ini tewas dengan sejumlah luka tusukan di tubuhnya. Keluarga korban mengungkapkan kabar kematian korban melalui kepolisian setempat pada dini hari dan saat itu korban tengah sendirian di rumah. Informasi yang diterima keluarga dari warga sekitar, sebelum ditemukan tewas, korban sempat berteriak minta tolong saat dua orang diduga pelaku pembunuhan mendatangi rumah dan menganiaya korban. Korban ditemukan tewas oleh warga masih dalam kondisi tanpa busana karena saat kejadian korban tengah mandi. Usai peristiwa itu, keluarga melapor ke Polsek Kalidoni. Kami dapat kabar dari Polsek Kalidoni, ngabari lewat RT Kewinatan, bahwa si Yundi ini sudah di rumah sakit bengkara katanya. Oh, dari RT itu ya? Iya, dari RT Kewinatan. Terus jam 2 kami tuh dapat kabar tuh. Jam 2 malam semalam? Bahwa dia tuh katanya ditujau wong, lagi pas posisi lagi mandi. Lagi mandi iyalah sepengetahuan mau sana yang datang itu wong-wong masuk dari pintu depan. Semoga pelakunya cepat dapat lah ya, biar tahu siapa pelakunya, motifnya apa, pembunuhan dia ini mungkin ada dendam apa ya, biar cepat terungsur lah, cepat tertuntas lah masalah ini. Dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara, Palembang yang melakukan visum pada jenazah korban menemukan 5 luka tusuk senjata tajam di dada, tangan, dan kaki korban. Kalau totalnya jadi ada sebanyak 4 atau 5 luka tusuk. Iya. Tapi penjual kematiannya luka gimana? Ya kemungkinan besar pasti yang tidak ada lah, kemungkinan besar. Tapi apa yang kena, saya enggak tahu. Panjang kali lebar luka seperti itu? Oh panjangnya, dia menggunakan pisah, apa ya, enggak terlalu lebar kali, cak badi, badi cak itulah. Tapi dalam? Dalam. Selain luka tusukan dong, ada luka pukulan lain dong? Enggak ada. Tidak ada. Jerasa korban sudah dibawa keluarga ke Batu Raja Kabupaten Oku untuk dimakamkan. Sementara kasus ini dalam penanganan polisi dari Polsek Kalidoni, Palembang. Reski Oktora, Muklas Defensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.